selamat menikmati oke, pastinya teman-teman kan pertanyaannya kenapa ya, kok bisa gak bau anis gitu gak bau anjir gitu kenapa nah gini, aku akan membagikan tips bagaimana sekarang bikin sarden ini supaya gak anis dan rasanya enak dan anis soalnya kan banyak tuh teman-teman teman-teman aku bilang, oh males malah masak sarden, kenapa bau anis gak kemakan dan baunya tuh wangket di tangan nah, aku pun ngasal gusinnya teman-teman ini, aku udah sediakan satu ini satu satu taleng sarden dan pasti nyawa tau kan apa aja sih bumbunya yang aku gunakan supaya sarden ini dan oh iya aku juga ini supaya ini sardennya agak banyak aku akan tambahin ikan terik jadi namanya sarden terik tanpa anis oke, langsung aja ya oh iya jangan lupa teman-teman dukungannya dengan cara di subscribe ya di subscribe dan tanya-tanya jangan tombol loncengnya supaya tidak tinggal info dari aku oke, aku akan selalu membagikan info-info yang terbaik info-info yang bermanfaat untuk teman-teman seperti misalnya masakan apa yang enak tapi sederhana enak gitu loh nah, misalnya kayak ada yang mau syari rumah tapi bingung nih gimana yang murah yang deket dengan apa namanya aksesnya ke transportasi misalnya gitu oke, silahkan dikunjungi channel Kutri Almas oke iya ya aku udah sediakan ini bumbunya cuma ini yang buah kan jadi ini cabenya ini sesuka-suka hati ya sesuka hati sebaru banyaknya tuh sesuka hati kita memang banyaknya seperti apa mau pedas sesuai dengan selera oke nah, aku nih yang aku pakai pertama cabai ini kan aku tambah cabai rambu supaya pedas dan tapi enggak padahal sama nih jalan salam dan bawang merahnya aku juga ini nih juga siung juga buah dan itu bawang merah satu siung bawang putih satu potong nih jahe eh bukan jahe sorry guys ini tuh jahe terlambat biar aku benar benar nih segini kuning dan kuning ini ya lala ya dan siung bawang putih yang harus ada ini ini ada aku pakai jahe pakai jahe dan ini namanya asam kandis aku pakai asam kandis supaya dia enggak anus soal tangan ini ini tentunya semua-semua orang tahu ya ini namanya serwe pakai serwe nah bagaimana puas masaknya tunggu selalu stay tune disini dan welcome and share teman-teman ditunggu oke kita lanjut ya aku nilbong giling-giling ini kan ada keloang ada lengkuas ada jahe ada kunyit dan ada serai serta daun salam dan daun bang nah aku pakai dunggu lombi ini teman-teman cukup sederhana sih tapi ini cukup untuk menghilangkan bau sarden dan rasanya enak banget teman-teman oke ikutin aku terus ya teman-teman aku mau giling ini dulu mau cuci ini dulu baru nanti aku masak oke ikutin terus ya dan jangan lupa subscribe nah ini bumbunya yang udah aku giling halus tapi enggak halus selalu samat ya karena ini lah nah ini oke ini kita siap-siap memasak ya teman-teman tinggal memasak doang tinggal masak oke ini kita siapkan aku masaknya pakai magicum aja teman-teman soalnya kan ini aku lepannya darurat jadi aku masaknya pakai magicum aja ini udah aku panasin aku tunggu dikering dulu karena mau masakin minyak ya oke sebentar ya nah setelah dikering kita masakkan minyak asa cukup kayaknya cukup ya teman-teman udah segitu aja ini kita mau masuk tuh oh iya aku mau masak teralunya aku mau masak ini ini teri udah aku cuci mau aku goreng dulu ya nah oke 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 Terima kasih. 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 Terima kasih.